Intro Aksi kejahatan di jalan memang membuat resah para pengguna jalan Sudah ada banyak orang yang menjadi korban kejahatan saat berada di jalan Dan dari semua kejadian itu menyisakan akhir cerita yang pahit bagi para korban Meski begitu tak selamanya aksi kejahatan di jalan berjalan mulus sesuai rencana para pelaku Karena pada kejadian-kejadian berikut ini memperlihatkan aksi pengejaran guna memburu para pelaku kejahatan tersebut Kali ini kita bakalan bahas aksi pengejaran pelaku kejahatan yang bikin shock Pada tahun 2020 viral video di dunia maya yang memperlihatkan aksi pengejaran antara tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur Dengan dua pelaku begal yang membawa senjata tajam Terlihat dua orang pemuda berboncengan menumpangi kendaraan roda 2 di jalan Raya Bekasi, Duren Sawit, Jakarta Timur Sebanyak enam orang anggota tim Raja Wali akhirnya mengejar para pelaku karena mereka kabur saat hendak diperiksa Aksi kejar-kejaran tersebut juga diwarnai dengan penembakan oleh anggota polisi ke arah perut pelaku Hingga akhirnya kedua pelaku berhenti setelah seorang diantaranya terkena tembakan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Ari Ardian menjelaskan Sebelum tragedi kejar-kejaran tersebut, pihaknya lebih dulu menerima laporan adanya korban pencurian dengan kekerasan Di kawasan Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur, pada dini hari Pada tahun 2020, dua orang polisi di Vietnam mengejar dua orang pria yang melakukan tindak kejahatan Terlihat dalam video kedua polisi itu melakukan pengejaran dengan menggunakan motor di jalan raya Aksi dua polisi asal Vietnam ini menjadi sorotan warganet karena dinilai sangat keren layaknya adegan di film laga Saat pengejaran, kedua penjahat itu melarikan diri dengan mengendarai motor Namun saat di perempatan jalan motornya terjatuh Meski sempat berusaha melarikan diri kedua penjahat ini, akhirnya berhasil ditangkap Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Pada tahun 2017, dunia Maya sempat dibuat heboh dengan video aksi pengejaran pelaku pencurian oleh pihak kepolisian Kejadian ini terjadi di daerah Patum Thani, Thailand Dalam aksi pengejaran ini, pelaku nekat melalui jalur lawan arah sehingga sangat membahayakan bagi banyak orang Dan setelah beberapa lama, aksi pengejaran ini memasuki jalan yang di samping kanan dan kirinya adalah perkebunan jagung Meski pelaku hampir tertangkap oleh beberapa truk militer yang ikut menghadang Namun pelaku langsung melepas motornya dan berlari masuk ke area perkebunan Berkat aksinya masuk ke perkebunan, saat itu pelaku berhasil lolos dari kejaran petugas Dalam rekaman video dari seorang motovlog berikut ini Memperlihatkan aksi tabrak lari yang terjadi tepat di depannya Terlihat pelaku tabrak lari tersebut langsung kabur usai menabrak pengendara sepeda motor Dalam aksi pengejaran itu, si pelaku tabrak lari berakhir tercebur ke dalam got Dan anehnya si pelaku tabrak lari itu tak terima dan malah berusaha menyerang Untungnya, warga sekitar melihat kejadian itu dan ramai-ramai mengamankan keadaan Berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber ini ada kapur di hidung kurung lesinya tuh tempat tuh tempat tuh tempat tuh siapa tuh sebuah video aksi pengejaran sebuah mobil pernah viral pada tahun 2019 kejadian ini bermulan saat pihak kepolisian mengadakan razia di kawasan Hotel tepian Batanghari tepatnya di jalan lintas Sumatera 11 penyengat rendah telanaipura kota Jambi namun saat itu ada sebuah mobil yang tak mau dihentikan lalu menerobos barikade polisi kemudian kabur melihat hal ini pihak kepolisian menaruh kecurigaan dan langsung melakukan aksi pengejaran saat dalam pengejaran mobil yang kabur tersebut seakan tak mau berhenti dan tetap berkendara dengan kecepatan tinggi selamat menikmati selamat menikmati hingga akhirnya mobil yang kabur tersebut dapat dipojokkan dan si pengendara keluar dan menyerahkan diri selamat menikmati itu tadi aksi pengejaran pelaku kejahatan yang bikin shock dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe